Assalamualaikum sahabat Uge Dua kerusakan Dalam menafsirkan firman Allah SWT A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Zahar al-fasadu fil barri wal bah Arrum ayat 41 Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan Sayyidina Abu Bakar r.a berkata Al-barru huwal lisanu wal bahru huwal qalbu Yang dimaksud dengan daratan adalah lisan Dan yang dimaksud dengan lautan adalah hati Jadi apabila lisan seseorang telah rusak Terlihat dari seringnya mencacimaki Dia dapat melukai hati banyak orang Dan apabila hati seorang telah rusak Contohnya dengan riak Maka para malaikat akan menangis Karena menyesalinya Di antara hikmah manusia Memiliki satu lidah Agar menjadi peringatan baginya Untuk tidak berbicara Kecuali tentang hal yang dia ketahui Dan mengandung kebaikan Pendapat lain mengatakan Bahwa hikmah lainnya adalah agar lisan Dapat berzikir dengan bahasa apapun Untuk menyebut yang Maha Esa Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga dengan hikmah Diciptakannya satu hati dalam diri manusia Berbeda dengan telinga dan mata Yang jumlahnya dua Oleh sebab kebutuhan untuk mendengar dan melihat Lebih banyak dari kebutuhan untuk berbicara Adapun hati disurupakan Aubakar RA dengan lautan Karena memiliki kemiripan Sifat luas dan kedalamannya Semoga kita diberikan Allah Kemampuan menjaga lidah dan hati kita Agar terhindar dari kerusakan Yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu'l muwafiq ila aqwamit tariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh